Tuhan dengan perikop pengharapan, iman dan kasih, terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, maka kekristianan itu akan sia-sia. Kalau Yesus tidak bangkit, makanya percuma kita beribadah minggu. Karena kita sama dengan agama yang lain. Tapi membuat kita kelahiran kembali karena kebangkitan Yesus. Yang membuat saudara dan saya berarti, yang membuat saudara dan saya berharga. Karena kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah. Makanya dia berkata, terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi orang Kristen punya pengharapan yang kuat kepada Yesus. Tanpa kebangkitan Yesus, maka kekristianan sama dengan agama-agama yang lain. Makanya percuma kita beribadah kepada Tuhan kalau Yesus tidak bangkit dari kematian. Inilah yang membuat kita bergairah untuk percaya kepada Dia bernama Yesus. Yang membuat kehidupan kita punya satu pengharapan yang kokoh. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemer, dan yang tidak dapat nyayu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Tadi saya masih nonton di TikTok, bagaimana mereka menginjili orang ateis. Baik itu dari Islam dan Kristen sementara menginjili orang ateis dan orang ateis. Ini bertanya kepada Kristen, tunjukkanlah di dalam Alkitab tentang sorga. Nah, sebenarnya banyak sekali Alkitab bicara tentang sorga. Amin? Bicara tentang sorga, saudara. Makanya di sini firman Tuhan berkata, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Nah, ini bicara tentang gambaran tentang sorga. Di sorga itu tidak ada yang binasa, tidak dapat cemer, dan tidak dapat nyayu. Nah, itulah gambaran sorga yang di sana tidak ada lagi kebinasaan. Amin, saudara. Tidak ada lagi kebinasaan. Tidak lagi orang membuat cemer. Tidak lagi ada yang layu di sana. Karena sorga itu penuh dengan sukacita, penuh dengan hadirat Allah, penuh dengan kemuliaan Allah. Orang hidup seperti malaikat, tidak ada lagi kawin-mawin seperti ada sorga-sorga yang lain. Mereka selalu berkata ada kawin-mawin. Namun di sorga itu tidak ada yang cemer, tidak ada yang binasa, tidak ada yang layu. Itulah pengharapan kita di dalam Yesus yang punya sorga, yang punya kekekalan, yang abadi, yang menyiapkan tempat bagi setiap orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Makanya di ayat 5 bilang, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Amin. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya, bulan Desember, bulan ulang tahun bagi Mama Kasih dan juga Mama Renati ya, ulang tahun ya. Ini semua karena Tuhan memelihara. Kalau Tuhan tidak memelihara, tidak mungkin Tuhan tambahkan umur satu tahun lagi. Tapi semua atas pemeliharaan Tuhan. Sehingga kita melewati badai, demi badai. Tapi kita masih ada karena anugerah dan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Makanya di situ di berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Sehingga tadi saya melihat bahwa tadi mereka tidak bisa berdebat dengan ateis. Karena ateis punya pertanyaan-pertanyaan. Sehingga mereka kasih turun dia dari agrup itu, saudara. Nah, saudara yang terkasih. Namun kita lihat di sini. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita bersyukur. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tuhan memelihara kehidupan saudara dan saya. Tuhan menjaga setiap kehidupan saudara dan saya. Tuhan menuntun setiap perjalanan hidup saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya bisa berada sampai pada bulan Desember tahun 2023 ini. Dan berapa hari lagi ke depan, berapa minggu lagi ke depan. Kita akan meninggalkan tahun 2023. Dan akan masuk di tahun 2024. Yang kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2024 dan seterusnya. Namun yang kita tahu adalah Allah memelihara saudara dan saya. Allah melindungi saudara dan saya. Allah menuntun saudara dan saya. Karena kita beriman kepada Yesus. Sehingga di ayat yang ke-6 bilang bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Tuhan bilang bergembira. Sekalipun ada duka cita. Duka cita ini bukan hanya karena orang meninggal. Amin. Tapi banyak hal yang kita hadapi. Tantangan, persoalan. Yang kadang-kadang membuat hati tidak kuat. Membuat hati tidak sanggup. Membuat hati ini patah semangat. Tapi Firman Allah berkata bergembiralah. Akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu berseketika. Harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Berbagai pencobaan. Yang datang sini berganti. Tapi biarlah kita tetap bergembira. Karena kita percaya kepada Tuhan bernama Yesus. Amin. Percaya kepada dia bernama Yesus. Yang senantiasa membuat hati kita bergembira. Membuat hati kita kuat. Membuat hati kita sanggup untuk menjalani hidup ini. Namanya masih ada hidup pasti ada masalah. Namanya masih ada hidup pasti ada tantangan. Namanya masih ada hidup tidak akan terlepas dengan melewati berbagai gelombang persoalan. Amin saudara. Namun biarlah kita bersuka cita karena Tuhan. Makanya di ayat yang ke-6 tadi. Ayat yang ke-7 bilang. Maksud semuanya itu. Ialah untuk membuktikan kemormian imanmu. Jadi Tuhan izinkan adanya pencobaan. Untuk menguji iman kita. Amin saudara. Jadi setiap pencobaan ini Tuhan izinkan. Supaya Tuhan lihat ketemu punya iman ini makin murni atau tidak. Kan begitu. Makanya. Masalah masuk sorga ini kan masalah pribadi. Bukan masalah dari sinode. Bukan masalah dari ketua wilayah. Bukan masalah dari pimpinan-pimpinan gereja. Masalah masuk sorga ini masalah pribadi. Karena kalau saudara punya tantangan. Pasti beda dengan yang lain punya tantangan. Amin saudara. Persoalan kita beda-beda. Persoalan kita tidak sama. Tapi semuanya itu kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Makanya Tuhan akan menguji. Setiap iman saudara. Dan Tuhan izinkan pencobaan. Untuk menguji iman kita di ayat yang berikut lagi. Setuji tadi saya bacakan. Maksud semuanya itu. Ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya. Daripada emas yang vanah. Karena untuk membuat emas. Harus dibakar. Harus dipukul. Harus dikikis. Untuk menjadi semua emas yang berharga. Itu melalui satu proses. Makanya di atas bilang iman. Pengharapan dan kasih. Memang itu semua Tuhan izinkan. Untuk membentuk saudara dan saya. Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Dan satu kali kelak Tuhan panggil pulang kita. Kita menikmati hadirat Tuhan. Hadirat mengenikmati sorga. Bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Makanya Bapak Mama dikasihi Tuhan. Kita bersyukur. Buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ayat 18 bilang. Sekalipun. Kamu belum. Pernah melihat dia. Namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Bersama sekalipun kamu sekarang. Tidak melihatnya. Kamu bergembira. Karena suka cita. Yang mulia. Dan yang tidak terkatakan. Firman Tuhan bilang. Walaupun kata-kata tidak melihat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Kita tidak hadir. Kita tidak ada waktu Tuhan Yesus lahir. Amin. Tapi Tuhan sudah naik ke sorga. Kata-kata tidak melihat dia. Tapi disini dia bilang. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Namun kamu mengasihinya. Tidak melihat Yesus. Karena Yesus di sorga. Tapi kita mengasihi dia. Karena Yesus dan Bapak adalah satu. Bapak dan Yesus adalah satu. Amin sudah. Makanya kita tidak melihat dia. Tapi kita mengasihi dia. Jadi kalau kita mengasihi dia. Makanya kita terus setia dengan Tuhan. Kita terus memuliakan Tuhan. Walaupun kita tidak banyak orang. Tapi kita tahu. Kita mengasihi Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Kita mengagumkan Dia. Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Yang mengatasi alam semesta. Yang membuat saudara-saudara saya. Tetap bergairah. Membuat saudara-saudara saya tetap semangat. Sekalipun kita tidak punya alat musik yang lengkap. Sekalipun kita tidak banyak orang. Tapi kita percaya. Karena kita mengasihi Dia. Maka Dia ada bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia. Namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Kita mengasihi. Kita percaya. Dan kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira. Karena suka cita yang mulia. Amin saudara. Suka cita yang mulia. Bukan suka cita karena dapat duit. Bukan suka cita karena naik pangkat. Bukan suka cita karena mobil baru. Suka cita karena kemuliaan Allah. Memeluhi saudara dan saya. Jadi mari. Afirman Tuhan. Intinya hari ini. Bagaimana kita punya pengharapan iman dan kasih. Dan. Biarlah kita setia kepada Tuhan. Sekalipun melewati banyak badai. Persoalan hidup. Kita tetap setia kepada Tuhan. Haleluya.